Piala FA Piala FA itu akhirnya dijulang bersama para pemain GDT dengan diketuai Aidil. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu-nya dari ini agar tidak terlihat info menarik dari dunia bola sepak tanah air pastinya. Sikap saling menghormati antara pemain GDT telah menggambarkan satu sudut keindahan dalam bola sepak. Sungguh pun Aidil kini jarang diturunkan dalam sekuat GDT ketika ini. Namun jasa dan pengorbanannya sebagai sebuah keluarga GDT tidak pernah dilupakan. Gelaran juala Piala FA 2022 ini sekaligus mencatatkan tropi ke-20 yang berjaya dirangkul GDT sejak 2013. Setakat ini pasukan GDT telah merangkul 8 tropi Liga Super, 7 Piala Sumbangsi, 2 Piala Malaysia, 2 Piala FA, dan 1 Piala AFC. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang setakat ini belum dialami oleh klub Liga Malaysia lainnya. Luaskan kuasa Mojohor. Sekian informasi kami buat. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati.